musik Halo sahabat RTV berjumpa lagi dengan CSI syatatan seputar investigasi Ya KPNI ada informasi apa saja untuk sahabat RTV? Baik sahabat dan Pram hari ini ada informasi soal seorang ibu yang tega menyiksa anak kandungnya sendiri karena kesal sekaligus sebagai syarat ilmu menjadi paranormal di Surabaya, Jawa Timur Ya selain itu kami juga punya informasi soal misteri mayat berkaus bawaslu yang ditemukan di kolam pengolahan limbah tinja di Semarang, Jawa Tengah Bersama saya Pram Madika Samudra Dan saya AKP Enirigama Inilah CSI selengkapnya Berita pertama sahabat kecelakaan beruntung terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Ya akibat peristiwa itu 6 orang mewas dan 4 lain yang mengalami luka-luka Sejumlah kendaraan ini ringsek Usai tabrakan beruntung yang terjadi di Jalan Lintas Pematang Siantar yang melaju dari arah berlawanan Akibatnya 6 orang tewas sementara 4 orang mengalami luka Kepulisan dibantu warga mengevakuasi korban Dan sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan mengerahkan alat berat Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit Sementara supir truk langsung diamankan ke pampol Res Simalungun Dari Simalungun, Sumatera Utara Wahyu Maulana untuk CSI RTV Kita beralih ke kasus lainnya sahabat Sungguh ironis seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur Tega menyiksa anaknya dengan meminumkan air panas Dan mencabut gigi korban dengan tang Perbuatan sadis itu dilakukan lantaran tersangka kesal dengan ulah anaknya Dan berdalih menjadi syarat ilmu hitam yang dipelajarinya A. Perempuan warga Manyar Tirto Yoso Selatan, Surabaya Diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krimpol Restabe, Surabaya Perempuan 26 tahun ini dilaporkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Atas aksi sadis yang dilakukan terhadap G, anak kandungnya yang berusia 9 tahun Dari hasil pemeriksaan penyidik PPA Tersangka kerap melakukan penyiksaan terhadap korban Termasuk menyeramkan air panas ketubuh korban Bahkan tersangka sempat membuang anaknya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Perencana Surabaya Akibat penyiksaan tersebut, siswi kelas 3 sekolah dasar itu Mengalami luka di bagian tangan, tenggorokan, dan mulut Penyiksaan kerap dilakukan tersangka setiap korban membuat kesalahan Tersangka berdalih penyiksaan tersebut dilakukan di bawah alam sadar Karena menjadi syarat ilmu hitam yang dipelajari oleh tersangka Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tongkat, pemanas air, dan seragam sekolah Sendar korban kini dititipkan di rumah anak Dinas Sosial Surabaya Dari Surabaya, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI RTV Sahabat jasad pria tanpa identitas ditemukan mengambang di kolam instalasi pengolahan limbah tinja Di kawasan Tabakrejo, Semarang, Jawa Tengah Korban ditemukan memakai kaos bertuliskan bawah slum Seorang pria ditemukan tewas di kolam instalasi pengolahan limbah tinja Kawasan Tembakrejo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintasi kawasan itu Saat ditemukan, jasad dalam posisi tertelungkup dan mengambang di kolam Aparat Polsek Genuk serta Inavis Polresta Bessemarang Yang datang ke lokasi kejadian mengevakuasi jasad korban menggunakan eskavator Tak ada satupun identitas yang melekat di diri korban Namun korban diketahui memakai kaos berwarna oranye Dan bertuliskan bawah slum serta memakai celana panjang berwarna hitam Sementara di pinggir kolam ada sepasang sandal yang diduga milik korban Waktu itu sedang apa? Berangkat kerja Berangkat kerja terus? Terus? Lihat apa? Lihat Mayat Tapi kenal gak Pak? Gak Gak Kalau dari teman-teman sendiri Pak berarti kerja di sini? Gak dari lewat sini Secara fisik laki-laki Kisaran daripada umur 25 sampai 35 Ada dugaan tidak akan keterasan? Nanti setelah ini kita bawa ke rumah sakit Karyadi Untuk kita lakukan visum luar Dan mungkin diperlukan nanti untuk visum dalam atau otopsi Polisi mengimbau jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya Bisa menghubungi Polsek Genuk atau Polresta Besemarang Dari Semarang, Jawa Tengah Anji Pasaluka Dinata Untuk CSI RTV Sahabat 4 pria mencuri seekor domba milik warga di kota Cimahi, Jawa Barat Domba itu digendong oleh pelaku dan dimasukkan ke dalam karung Kemudian dibawa kabur Empat pencuri terekam CCTV saat mendatangi permukiman warga di kampung Ciletik, Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat Dua pelaku berjaga-jaga di sekitar lokasi Sementara dua orang lainnya masuk ke dalam kandang domba milik seorang warga Selama kemudian kedua pelaku membawa kabur seekor domba Kemudian dimasukkan ke dalam karung Korban sempat mendengar suara domba miliknya itu Korban pun keluar rumah dan sempat melihat motor pelaku kabur Korban lalu mengecek kandang namun domba jenis garut miliknya sudah raib Akibat pencurian itu korban mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah Korban pun telah melaporkan pencurian yang dialaminya ke polisi Dari Kota Cimahi, Jawa Barat Bayu Rohman untuk CSI, RTV Komplotan pencuri terpergok mencuri pagar rumah oleh petugas patroli di Medan Sumatera Utara Selengkapnya adalah Miss Binal Sesaat Lagi Hai ketemu lagi nih saya Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Uh lah lah kita ke informasi pertama yuk Lagi heboh nih aksi karyawati atau kasir sebuah apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Karyawati berinisial SS ini baru aja dipergoki pemilik apotek setelah berbulan-bulan menggelapkan uang alias nilap duit dari hasil penjualan setiap harinya Gak tanggung-tanggung uang yang karyawati ini ambil setiap hari itu sebesar 500 ribu rupiah Pemilik apotek pun kesel bukan main saat tahu karyawati kepercayaannya ternyata tega berhianat Korban makin syok pas tahu kalau hasil duit nilapnya sampai bisa buat membeli mobil bahkan tanah loh Wow mau bilang keren tapi ini nyuri Bahkan pemilik juga menemukan catatan milik SS berisi jumlah uang yang diambil setiap harinya berikut totalannya say Wow pas digeledah lagi ketemu deh uang gepokan biru dan merah yang katanya sebagian udah dipakai buat DP mobil dan tanah Serta membeli ponsel mewah secara tunai Aksi SS akhirnya ketahuan setelah kerabat korban yang sedang membeli obat di apotek Kok agak curiga ya sama gerak-gerik SS yang kayak nyembunyiin uang dikit-dikit gitu Nah kalau dari info nih pemilik apoteknya memilih buat gak lapor polisi Dan sudah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan Atas dasar SS sudah mengakui perbuatannya Tapi tetep sih ya pemilik apoteknya sudah rugi nih secara keuntungan bisnis Nah mungkin aset-aset yang udah dibeli sama SS bisa lah ya dijual buat nutupin ruginya Lanjut gak nih Kalau yang satu ini kejadiannya lucu deh Komplotan maling di Medan Sumatera Utara gak nyangka kalau abis beraksi eh malah ketemu polisi Komplotan maling ini berubah jadi asem ya mukanya setelah para bapak polisi yang lagi patroli Memergoki aksi mereka Tau gak mereka abis nyuri apa? Ini dia nih Komplotan ini abis nyuri pagar rumah warga Aduh Pagar segede gambreng gitu mereka angkut pake sepeda motor loh Bukan main usahanya Jadi awalnya tim unit reaksi cepat atau URC Polres Tabes Medan ini Lagi patroli kejahatan gitu nih di jalanan Tapi polisi curiga nih Kok ada para pemuda bermotor ngangkut-ngangkut pagar ya Pas disamperin bener kan Orang abis bikin salah mah pasti gelagapan Para pelaku gak bisa mengelak deh Akhirnya patroli bapak polisi ini membuahkan hasil Para pelaku ini dikawal deh sampai ke Mapolres Tabes Medan Berikut barang bukti pagar curiannya juga ikut dibawa Uh lala ini sih beneran definisi tertangkap basah ya Pagernya masih anget tuh diangkat dari rumah orang Kasian deh belum sempet kejual Eh malah udah digiring ke kantor polisi Ululu Terakhir nih masih belum ngantuk dong Artis Nana Mirdat yang sudah menetap di Bali bersama keluarganya Kini lagi jadi perbincangan Tapi bukan gosip yang gak-enggak loh ya Nah Nana Mirdat mengejutkan para pengikutnya di media sosial Karena asisten rumah tangganya menemukan seorang bayi Di semak-semak tak jauh dari rumah mereka Nana Mirdat mengunggah video dan foto-foto bayi yang ditemukan ART-nya itu Saat berada di rumah sakit Bali Mandara Oh laklah sedih ya liatnya Bayi lucu ini ditemukan tanpa selai kain Bahkan masih terikat tali pusar Tika kemudian membawa pulang bayi ke rumah Nana Mirdat Bermodal kain yang ada di dalam jok sepeda motor Saat dicek kesehatan di rumah sakit Bayi tersebut ternyata sudah mengalami hipotermia atau kedinginan Karena saat dibawa ke rumah sakit memang kulit bayi ini sudah hampir membiru Awalnya Nana Mirdat mau merawat bayi ini Tapi atas berbagai pertimbangan nih Ia dan suaminya memutuskan untuk menyerahkan aja deh Ke dinas sosial untuk dirawat dengan baik Pak polisi bisa kali dicari rekaman CCTV di sekitar lokasi Udah bertebaran kan ya kamera CCTV Pelaku pembuang bayinya Jangan sampai lolos Itu yang dibuang anak manusia loh Hei kamu ibu si bayi Sini Sini Jangan mau enaknya doang Sentil nih Nah pesen Miss Binal selalu waspada ya Dimanapun kamu berada Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan Atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya Itu dia Miss Binal Jangan miss berita kriminal Dadah Selegram berinisial SKE kembali ditangkap polisi Ya CSI akan segera kembali Sesaat lagi Kita kembali di CSI sahabat Selegram SKE Kembali ditangkap polisi Ia ditangkap lantaran sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Atas kasus film Asusila Selegram SKE diringkus polisi di salah satu unit apartemen di kawasan Senturan Raya Sleman, Yogyakarta Ia ditangkap lantaran telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka Yang dilayangkan oleh penyidik Subdit Siberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu Setelah tiba di Mapolda Metro Jaya SKE langsung menjalani tes kesehatan dan tes urin sebelum menjalani penyidikan Juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif Kemudian rekan-rekan tadi saksikan Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai lima di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya Sebelas orang artis dan selebgram pemeran film Asusila Garapan Rumah Produksi Berinisial KB telah ditetapkan sebagai tersangka Termasuk artis berinisial VV dan MGP sebagai salah satu pemeran wanita Serta artis berinisial BP sebagai pemeran pria Mereka dijerat dengan pasal pornografi dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV Sahabat pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari Kita lihat kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang terkam Aduh sahabat ya, fenomena kendaraan di luar peruntukannya masuk ke dalam jalur Transjakarta seperti ini Memang cukup sering kita jumpai ya sahabat Nah seperti dalam video ini nih Ada dua baja yang mengikuti Besteran Jakarta di dalam jalurnya Nah ini kan kalau kita perhatikan ini ditambah lagi Nggak mau mengalah saat ada perputaran arah Dan juga tidak mau mengurangi kecepatan Nah nih sahabat, jalur Transjakarta dibuat agar mudah transportasi masal ini bisa berjalan lancar Nah menerobos jalur Transjakarta bisa loh kena denda maksimal 500 ribu Kan sayang uang begitu banyak Jadi lebih baik kita tertip di jalan agar selamat dan lancar Kita ke informasi lain ya sahabat Aksi komplotan maling yang berusaha membobol sebuah minimarket di Garut, Jawa Barat terekam kamera CCTV Polisi berhasil meringkus dua pelaku sementara dua lainnya masih dalam pengejaran Dua pelaku komplotan maling ini berusaha membobol sebuah minimarket di jalan raya Cilawu, Garut, Jawa Barat Usai berada di dalam minimarket yang tengah tutup itu Para pelaku langsung menggasak sejumlah barang Berbekal rekaman kamera CCTV Polisi akhirnya berhasil menangkap dua pelaku A dan Y Sementara dua pelaku lainnya masih puron Para pelaku mengaku sudah membobol sepuluh minimarket di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi hingga Bandung, Jawa Barat Sudah ada beberapa saksi-saksi yang kita periksa Kemudian tersangka ada dua orang yang dua lagi kita sudah tetapkan sebagai DPO Para tersangka ini melakukan penjahatan dengan berbagai macam alat Di antara barang bukti yang sudah bersikta Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan uang hasil curian Serta pakaian yang digunakan oleh pelaku hingga sebuah lingkis Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan Dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan Untuk CSI RTV Jika siaran digital belum ditemukan Coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang Jika ada kendala siaran RTV Hubungi semua sosial media atau website RTV Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi Di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat Saya Pramadika Samudera Dan saya AKP Iniregama Ingat tidak ada kejahatan yang sempurna Jadi jangan berpajahat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton